Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dunia Maya dikejutkan dengan satu pendedahan oleh satu akaun pengguna FB berkaitan komplot menyelamatkan Najib daripada terus menghuni sel penjara. Menggunakan nama akaun Deadpool, komplot itu turut memetik nama Ismail Sabri, Hamzah Zainuddin Menteri KDN, Kairi Jamaluddin Menteri KKM dan Nur Hisham Ketua Pengarah KKM antara yang terlibat. 23 Ogos 2022 Merpati masuk penjara Kajang jam 6 petang. Dalam keadaan tenang, masih berpakaian seperti di mahkamah, kemeja putih dan seluar hitam berkasut. 24 Ogos 2022 Menteri KDN masuk sekitar jam 10 malam. Perjumpaan bersama Merpati di Bilik Farmasi Klinik Penjara. Merpati bersama Dato Nordin Pengarah Penjara Malaysia dan Menteri Dalam Bilik perbincangan sekitar 1 jam. Dato Aziz Timbalan Ketua Pengarah Penjara Malaysia memaklumkan berkaitan renovation bilik RM50K diturunkan. 27 Ogos 2022, dapat makluman dari lawyer yang merpati sakit. Didapati beliau dalam keadaan sihat, tidak mengadu sakit perut, tiada tanda pendarahan aktif yang sedang berlaku, vital sign, semua normal dan stabil, tiada apa-apa simptom. Laporan dihantar pada pengarah, memo laporan pemeriksaan yang akan dihantar kepada IPPM. Penegasan bahawa Merpati tidak akan dihantar ke hospital kerana keadaannya yang stabil dibuat pada tim Merpati dan pegawai penjara, Tuan Rosli, Tuan Zakri, nampak muka mereka tim Merpati, Dato Dr. Ryan, doktor pribadi Merpati seperti kecewa. Terdengar cadangan bahwa tim Merpati telah membuat rancangan bahwa dia akan dihantar ke hospital Serdang. Arrangement di sana telah pun dibuat. Seterusnya rancangannya ialah supaya Merpati dihantar ke rehab ceras. Di sana dia akan lama untuk menghabiskan sisa hukuman penjara. 1 September 2022, mesyuarat bersama bahagian pengurusan IPPM, bajet RM 3.5 juta turun dari KDN untuk uruskan Merpati, kenderaan, kesihatan dan penempatan. Baru dapat RM 50 ribu, hari pertama kali ini dapat pula RM 3.5 juta. 4 September 2022, 8.10 pagi, KJP sudah bising nak tahu keadaan kesihatan Merpati. 10.40 pagi, Merpati mengadu nos blok sahaja. Tiada sakit perut, tiada pening, tiada berah darah, tiada perut kembung, tiada muntah, tekanan darah dan lain-lain vital signs semua stabil. Tak lama kemudian, dimaklumkan yang Menteri KDN call pengarah suruh hantar HKL pada hari itu juga. Bila sampai HKL, dihantar masuk wad dirajah bilik first class. Tak sampai 5 menit, tim penjara sampai, tim Merpati juga sampai, Datuk Dr. Ryan juga ada di sana. Pihak HKL sendiri nampaknya kurang selesa kerana Merpati dihantar tanpa sebarang makluman awal. Tapi yang minta hantar bukan penjara. Arahan pihak atasan, nampaknya semua pihak takut nak pikul tanggung jawab sekiranya ada sebarang isu berbangkit pada masa hadapan. Pijishan ambil darah dan tunggu keputusan darah. Bila darah keluar semua stabil, dia discaj. Tapi terpaksa rujuk pada tulang sebab Merpati mengadu sakit leher dan belakang, pakar ortopedik juga datang. Akhirnya, petang itu juga discaj. Tim Merpati semua terkejut, terkejut sebab discaj. Merpati pula awalnya tidak mahu balik, tapi selepas pegawai pengarah penjara kajang bertegas, Merpati menukar baju wad ke baju yang dia pakai masa datang tadi. 5 September 2022, 9.10 pagi, tim penjara hadir mesyuarat di HKL bersama wakil KKM, pengarah HKL, pakar-pakar HKL, membincangkan isu semalam. Tengah meeting dimaklumkan yang Menteri Kesehatan bagi arahan pada pakar orto suruh admit Merpati ke wad habis meeting sekitar jam 4.30 petang. Sekitar 8.15 PM, Menteri Kesehatan melalui Tan Sri Norhisham memberitahu, Merpati perlu dihantar malam ini ke HKL pihak penjara unggan. 9 September 2022, rancangan asal selepas habis mahkamah tengah hari terus hantar Merpati ke HKL, tapi mahkamah habis petang, hampir jam 6 juga baru masuk wad. Pegawai pengiring yang eskot semua tidak tahu akan ke HKL, melainkan ketua pengiring. Dengan kata lain, ke HKL hari ini penuh rahasia dan tiada masuk media. 11 September 2022, semua pemeriksaan komplit dan Merpati discaj pada wad lewat petang. Melalui pegawainya, Tan Sri Norhisham minta simpan lama sikit namun pegawainya sendiri tidak setuju kerana tiada sebab dan susah nak jawab dengan mahkamah kenapa Merpati perlu disimpan di hospital. 12 September 2022, kecoh di mahkamah, tekanan darah Merpati naik tinggi, pihak penjara dipersalahkan kononnya salah bagi ubat, sedangkan ubat yang diterima adalah dari HKL, dan lagi tekanan darah begitu tak perlu ke hospital. Kalau rakyat biasa, rakyat hanya disuruh balik berehat. Kenapa nak urus Merpati ini lain dari biasa? Namun tim Merpati push untuk hantar terus Merpati ke hospital. Walaupun tim penjara keberatan, ketua pengarah penjara minta Merpati ke hospital. Akhirnya Merpati dihantar ke HKL sekitar jam 2 lebih, petang itu pihak penjara dimaklumkan bahwa pihak atasan arah simpan Merpati dalam wad hari ini buat apa yang patut. 17 September 2022, dapat makluman yang Merpati akan dihantar ke hospital rehab ceras. Ya, arahan PM dan Menteri Kesihatan. Motifnya boleh jadi sudah ada perjanjian antara tim Merpati dengan mereka. Para penjawat awam tertekan dan meluat. Korang punya politik susahkan penjawat awam nak ikut arahan. Bila ada masalah penjawat awam yang akan dipersalahkan. 18 September 2022, arahan dari atasan bertubi-tubi suruh hantar keceras. Tapi masalahnya, dari HKL tiada indikasi kuku untuk kerehab ceras. Pegawai fisio kata, boleh buat outpatient 2-3 minggu sekali. Tak penuh keceras untuk aktif fisio. Dan hospital rehab ceras juga insis untuk HKL keluarkan surat tujukan sebab utama hantar keceras. Dan HKL tiada alasan melainkan arahan menteri, takkan nak tulis sebab arahan menteri. Kalau tulis sebab arahan menteri, menteri kena jawab, mereka tak nak bertanggung jawab. So sekarang isu rujukan, pakar HKL tak nak keluarkan tapi dapat arahan pindahkan ke hospital rehab ceras. Semua yang terlibat tertekan ketika ini, tapi semua tak berani nak tampil ke hadapan. Motif ke hospital rehab ceras 1. Mudah pergerakan untuk ahli keluarga, setiap usaha politik, orang luar najumpa. 2. Mudah berjumpa orang berbanding dalam penjara, mungkin menjadikan percaturan politik lebih mudah dibuat. 3. Hospital rehab ceras disediakan dengan fasiliti VVIP. 4. HKL sekarang ini bilik first class digunakan. 5. Apa pakar-pakar akan jawab nanti sekiranya tiada sebab merpati perlu hantar ke rehab ceras. 5. KU KISI KU KU KUSI KU 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 K